Halo teman-teman balik lagi di video counter set ya jadi di jam 4 jam 3 jam 3 sore tadi ternyata konsortium langsung dibuka jadi ngepas aku proses upload video sebelumnya soal si Yen Sing pas dibuka juga konsortium topnya jadi ya nggak bisa langsung buat kontennya sorry banget kenapa jamnya harus sore gitu Oke jadi kita langsung aja ke konsortium terus ke konsortium co-op battle Yap ini adalah konsortium ya konsortium co-op maksudnya konsortium co-op dan disini yang paling penting adalah konsortium co-op kalian bisa join mode ini tuh sekali per minggu dan setiap purification ops oke namanya adalah purification ops tapi kedepannya aku bakal nyebutnya PO aja ya PO aja karena terlalu apa ya namanya terlalu panjang kalau ngomong purification oke jadi kita cuma bisa masuk eh purification PO sekali seminggu dan itu selama lima hari oke terus nextnya adalah setiap PO dan setiap sekali PO ya ya sekali PO ini kan PO pertama setiap konsortium member bakal punya tiga arena entry jadi kalian punya tiga entry untuk menyelesaikan arena-arena itu yang buat kalian dapetin artifact atau buff oke next adalah kalian untuk raid bossnya kalian cuma punya dapet dua entry ya dua entry untuk boss ini jadi di boss ini kalian cuma punya dua entry seminggu ya seminggu cuma dua entry atau tiap PO jadi hati-hati buat kalian yang langsung masuk kalian nggak akan punya atau nggak akan regen entry-nya itu nggak akan regen per harinya nggak jadi ini hitungannya per minggu dan kalian cuma bisa masuk tiga kali arena dua kali raid boss hati-hati ya ya aku nggak tahu sih mungkin diantara kalian udah ada yang masuk sih jadi ya eh eh next reward oke reward ini bakal di kalian dapetin ketika eh bosnya diselesaikan dan season reward bakal kalian dapetin ketika seasonnya selesai ada di sini jadi disini ada dua reward ya eh not notice kelihatan statusnya disini arena 6 tiga kali ya dia jadi tumbal sih tumbal proyek ya aku suruh masukkan buatnya mastiin apa ya namanya worst case skenario yang bakal terjadi gitu ya kan ya season reward ada di sini jadi season reward ini adalah killpoint ini adalah killpoint ya sampai 900.000 terus nextnya adalah partisipasi jadi ini white partisipasi berarti per minggu kalian bisa masuk lima kali kan total ya kalau gitu berarti ya totalnya kalau seasonnya selesai 54 hari ya 53 ya 54 hari berarti itu berapa hari ke-8 minggu ya hampir 8 minggu berarti pas kalau kalian bisa masuk lima kali seminggu kalian bakal bisa dapetin ini reward sampai ini ini sih killpoint yang kemungkinan besar kalian susah dapetin kemungkinan ya karena killpoint ini kalau nggak salah dari sini kalian bisa dapet killpointnya eh 20.000 masalah ya killpoint 20.000 di tiap levelnya bakal naik 2000 disini ada sedangkan untuk nyelesain arena ada nggak ya nggak ada nggak ada cukup jadi nggak tahu killpointnya dari mana lagi tapi yang pasti adalah dari Red Boss harusnya killpointnya killpoint di sini 20.000 dan naik 2.000 per levelnya bentar kalau misalnya kita stuck di level 4 gitu 28.000 nggak mungkin dong kita bisa dapet semua rewardnya ya kan itu bisa kita update untuk get-nya nantilah untuk get itu nanti ya jadi guide ini atau video ini aku pinginnya ini adalah guide yang berjalan atau selalu ada progress jadi dalam satu video ini daripada aku membuat post community nya kalau post community kan pasti bakal hilang ya kan tapi kalau video dia pasti ada namanya link ya nah kalau ada link kan kalian bisa langsung masuk ke videonya ya kan jadi aku harap dan ya aku minta partisipasi kalian atau viewersku dan subscriberku yang baik hati dan bagaimana ya yang mau nge-share pengalamannya silahkan komentar guide atau apapun yang belum aku sampein atau di masa depan bakal kalian rasa kalian punya tips gitu supaya konsortim koop ini lebih efektif dan efisien jadi aku pingin kalian ikut berpartisipasi juga nanti aku bakal pin di komentar ya nanti aku bakal pin di komentar dan nanti komentarku itu bakal aku pin dan akan selalu aku update perharinya kalau aku akan perharinya kalau ada tips yang mau aku sampein disitu dan belum ada atau belum aku sampein di video ini gitu jadi ya aku mohon partisipasi partisipasinya di kalian astaga ngomong gitu aja susah oke jadi dalam lima hari ini kalian bisa masuk total lima kali dua kali arena dan tipeh tiga kali arena dan dua kali direpos kek dan disini up pengen kasih contoh ke kalian ya open kasih contoh ke kalian masuk disini arena udah 90% jadi satu satu kali masuk adalah 30% kalau kalian bisa dapat tiga medal di sini klong tiga medal semua ya ini ini dia nyelesaikan arena 63 kali adalah tiga medal semua jadi aku pingin ngeliatin ke kalian gimana kalau dalam 90% ini aku masuk harusnya ya logika 100% gitu kan tapi kan karena aku pernah bilang ya buffnya itu ada levelnya karena aku enggak tahu persis ya dulu dulu itu enggak tahu persis sampai ini rilis makanya enggak berani bilang atau kasih guide sebelum apapun konten ataupun unit itu rilis supaya aku lebih pasti aja soalnya ya pengalaman karena aku pernah kasih kalian ke guide soal Ryan jangan dibuild dulu ternyata old admin enggak keluar-keluar jadi ya kayaknya lebih baik kayak gini daripada aku bahas sesuatu yang belum rilis gitu kan eh jadi disini bakal ngasih lihat kalian kalau ini 100% apakah artifak ini selesai udah kita ambil gitu kan Hai bakal ada level berikutnya atau udah gitu doang dan kalian bisa masuk arena yang lain gitu ya kan eh jadi kita langsung masuk aja oke jadi ini adalah interface nya waktu masuk kalian total deployment cost adalah 28 oke di sini bakal pakai enterprise aja pakai silena oke aku udah ngatur untuk timnya dan disini soldier Bennett juga ya oke jadi soldier Bennett dan disini aku pengen coba masuk dan manual ya karena ya takutnya kalau apa namanya aku auto itu gak bisa dapat tiga medal tiga medelnya kalau adalah kalian harus nyesain satu menit 30 detik ya Oke kita langsung aja masuk kan atau ya gimana untuk steknya hai 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 cukup gampang cukup gampang tapi ya ini baru PO pertama sih jadi ya segampang itu Oke next adalah udah 100% harusnya Yap level 1 Oke nah ini ini yang aku masukin adalah levelnya ya jadi tiap level atau ini apa ya namanya kayak ini kayak masih namanya kayak diamond ini untuk logonya itu nambah satu kalau yang belum diselesaikan adalah nol gitu nah ini yang nambah satu kita dapat buff yang beda lagi jadi bener tiap level kalau bakal ada buff yang beda tapi dengan tingkat kesulitan yang sama ya Oke jadi tingkat kesulitan yang sama kayaknya tergantung level dari Red Bosnya jadi kalau Red Bosnya 2 berarti arenanya juga bakal makin susah jadi kalian bakal aman-aman aja soalnya pam ini ya pam disini karena ini ya untuk arena tingkat kesulitannya bakal sama cuma yang beda adalah buffnya tergantung kalian nyelesaikan nya udah berapa kali ya jadi ya kalian bakal ambil sesuai yang kalian butuhin aja karena entah kenapa di update konsortium koop ini apa ya diskusi soal konsortium ko konsortium ko konsortium ya konsortium koopnya tuh di grup-grup entah Facebook atau YouTube itu masih belum ada sampai aku buat video ini sampai buat video ini itu belum ada diskusinya jadi ya lagi-lagi aku minta partisipasi kalian kalau ada tips yang belum aku sebutin atau kalian punya tips lain yang lebih efektif dan efisien kalian bisa langsung taruh di komentar nanti aku bakal pin komentar aku pin komentarku tapi nanti komentar kalian bakal aku baca dan aku masukin ya aku masukin ke in apa pin komentarku yang udah aku bikin gitu Oh iya tambahan ya tambahan arena ternyata disini ada artifact indis arena ini yang bagian kiri aku baru sadar ternyata ini bisa diklik kau kira nggak bisa diklik Cuk kalian klik yang kiri bawah ini Nah itu ada list untuk artifact yang bisa kalian dapetin jadi kalian kalau mau komit masuk ke arena yang mana kalian pilih bener-bener pilih kira-kira kalian bisa masuk sampai level berapa gitu kan sama member-member kalian jadi kalian bisa dapetin buff yang maksimal di sini juga kalian bisa cek ya intinya hati-hati sebelum kalian menyelesaikan arena tersebut atau menggunakan semua entry kalian ya kalian bisa cek buff nya disitu jadi kayak gitu untuk video guide soal konsortium co-op kali ini ya sorry banget kalau jelasinnya ngomongnya kecepetan lah atau belibet lah tapi ya karena emang aku nggak punya sumber info lagi gitu dari sampai sekarang ya sampai aku buat video ini belum ada yang bahas jadi ya aku bahas sebisaku atau info dasar yang udah aku punya dan disini entry-nya udah ngurang satu ya untuk arena jadi ya kalian nyerang raid postnya ketika kalian udah punya buff maksimal aja sih karena kan per member kalian bisa masuk tiga arena ya jadi ya maksimalin aja untuk buffnya baru kalian masuk ke raid postnya oke ya semoga video ini dapat membantu kalian see you again the next video ciao